Buat coba ya? Yo 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 coba yo! Enaknya enak! Sub indo by broth3rmax Kalo misalnya channel Youtube KisyoTV naik sampe berapa? 2 juta 2 juta? Jadi siapapun nanti yang subscribe, yang nyalahin lonceng, yang komen, komennya banyak, sharenya juga banyak yang sering-sering komen, kita akan kasih hadiah nih ya, ini dari aku nih ya 10 juta untuk sepulang! Tapi, tapi KisyoTV harus sampe 2 juta subscriber ya? Ya, oke? Bipir di Kulum Amasih Depi Aku Assalamualaikum KisyoTV Hahaha Anjoyo Guys, siapa lagi kalo bukan Onikamu yang paling cantik sedunia? Paling kiyo Paling cutie pie Paling nigana mucu Otoke 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 Otansi biru Kita balik lagi di KisyoTV Heeey! Heeey! Mua 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 Jadi kali ini kita temanya adalah ingin mereview sebuah makanan yang tidak asing lagi yang kadang bolong tengahnya kadang juga enggak Donut 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 Oke guys, sebelum kalian tau gimana pot view aku pada hari ini Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Subscribe Jangan lupa Oke kita mulai dari yang mana nih guys? Yang kanan apa yang kiri? Berawal dari kanan Berawal dari kanan Karena apapun yang lebih baik dari kanan oke Ini kayaknya gua kenal nih ya Nih donat apa nih kayaknya Yang ada di mall-mall ya? Yes Eh tapi enggak boleh gua sebut dulu kan Ya semuanya juga ada di mall Oh semuanya semuanya ke di mall Oh Donut ayah doang yang enggak ada di mall Hahaha Gura lah Donut gula yang dipocok Di kantong plastik gua pehatu zaman dulu Oke gua coba ya guys Nih Ngasih 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 Ini coklatnya kayaknya masih mencair Gua boleh colek coklatnya dikit nih Oh ternyata kurang mencair S Yyyo Enak Enak Donut dalamnya masih lembut Dan ini enggak ada disini ya Kalo misalnya lu pada mau ngisi kontrak boleh biar ada isinya biar rame Coklatnya juga enak, ga terlalu pahit dan ga terlalu manis Cuma mungkin kalo gua ngerasa coklatnya kurang tebel aja ya Kurang banyak gitu diatasnya Roti nya empuk, roti nya empuk banget Roti di dalemnya ini empuk banget Dan dia tuh ga gabes ya Kalo kita tau gabes ga? Itu rasanya inggris, gabes Jadi tuh biasanya kalo donatnya ada yang bener-bener di dalemnya tuh juga beisi gitu kayak gini nih Ada yang biasanya cuma gabes kayak di luarnya doang tuh kayak yang digigit Udah gitu Apa ya? Hampa! Ini gua kesini lah ya? Sembilan boleh? Walaupun gua kurang sama coklat ya Harusnya coklatnya lebih tebel lagi diatasnya Tapi roti nya lembut dan empuk Oke, itu rot goreng nih Nih, keliatan banget dari bentuknya nih kayak digoreng Iya ga sih? Ini ada tepungnya juga lagi Boleh ga sih kalo dibelah? Oh langsung belah Boleh! Gak boleh! Gini belah gini keliatin Iya kan? Ini coklatnya juga agak kurang di dalemnya ya Kosong? Masih sedikit ya Beli nya lama kapan dan juga kayaknya pas dibuka gini juga agak keras adonannya menurut aku ya Ini selera Kita cobain ya Beli ini 2015 pun Gak lu, gari Coklatnya sih enak Coklatnya sih enak Cuma adonan roti nya terlalu keras dan di dalemnya juga terlalu kopong ya Saryo kan kalo misalnya full coklat gitu kan lebih kayaknya lebih enak gitu ya Lebih berasa donatnya gitu dan Ini adonannya juga lumayan agak sedikit keras jadi aku kasih nilai 6,5 boleh? Boleh kan itu kan selera It's okay ya ini kan selera aku ya Oke sekarang aku mau cobain yang ketiga Nah ini kalo liat dari coklatnya Ini kayaknya coklatnya ini tebel banget Tapi aku gak tau nih rasa coklatnya pain atau enggak Ini coklatnya gak selumer dengan coklat yang pertama tadi Kita cobain ya guys Ini kayak seseorang yang udah gak asing lagi dalam edisi Ini kayak yang selalu gue makan dari zaman gue kecil Iya bu Dari rasa adonan roti nya Wangi roti nya aja Wangi roti dan wangi coklatnya ini Kayak temen gue dari kecil Iya Gue kenal banget Manis sama wanginya ini sih Udah khas Khas banget ya Dan coklatnya juga lumayan agak-agak Paitina Aaaaah Tau Oke Tapi kalo menurut gue selera lidah gue Kalo gue makan ini 3 gigit aja Udah kenyang Udah cukup Karena manisnya udah pas Maksudnya manisnya udah bener-bener ngenyangin perut gue Kayak orang liat gue udah manis gitu sih Udah Sorry to say Ini buat gue gue kasih nilai 7,5 boleh? Boleh Boleh Oke Next Donut The last donut Ini juga coklatnya coklat yang langsung keras gitu Ini juga tadi roti nya juga lembut Ya Tapi memang wangi Wangi harumnya tuh khas banget Oke ini yang terakhir Kita lihat guys Itu yang donat bolong ya Ini donat Oh iya Bulet-bulet Bolong Tengai Namanya Kue Dodol Dodol Hahaha Kita coba ini ya guys Ini beda sendiri nih Eh engga deh Tadi ini juga ada vanilla nya cuma di pinggir sedikit Tapi kalo ini di Di setiap bagiannya di Di Zigzag Oke Kita coba ya Hahaha Dirasakan Sampai menikmati Wow Wow Ya tidur ya Hahaha Hahaha Ini gue kasih nilai 7 Gue ga suka baunya Ada bau-bau Aromanya Menurut idung gue nih ya Ya Darum-bau tertentu Terus juga Tapi donat Roti donatnya enak Ga keras Ga lembut Ga lembut juga Jadi Oke lah sedang lah Digigit Dia juga Ga ngelawan Mungkin dia budi pekertinya baik Hahaha Jadi ga ngelawan Terus ini coklatnya juga Berasa Manis Dan ga terlalu pahit juga Oke Itu dia Review Donat dari gue Oke Dan sekarang Kisyo Gue mau tau Ini donat dari mana aja Dari nilai paling kecil Tadi gue kasih nilai berapa ini Dan 1,5 Kisyo tadi aku kasih nilai ini 1,5 Ini donat Ini sorry banget ya Ini menurut Ini balik lagi ke selera kita masing-masing ya guys Oke Oke Jangan lu potong-potong Lu cut cut Hmm Terame lagi gue diomongin orang Hahaha Tapi gapapa lah Jadi banyak yang penasaran nonton Ini pot view nya PCTV oke Oke dan Ini dari mana dan Yang itu dari Donating 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 Oh Punya apa Baim Baim Waaa Lagi lagi Waaa Enggak 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 Gua ga lobeten kamu hidung gue Oh punya apa Ya? Tapi kan ini selera ya Mungkin kalau misalnya kalian suka Memang suka donat-donat yang versi nya keras Dan memang Garing Crispy Mungkin bisa pesen donat ini dan mungkin kalau misalnya dalam keadaan panas dimakannya lebih enak gitu anget, keadaan anget keadaan anget, mungkin ini udah dingin jadi udah gak punya perasaan apa-apa jadi udah dingin ya oke next, setelah itu yang tujuh ya ini nih crispy cream this is the first time I tried ih, mampus gila gue, gue sesuai dengan makanan ya donat, pizza oh pizza belum ya nanti ya kalau donat, kalau yang lain lah makanan-makanan, gue pasti akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin lo semua gak tau iya, contohnya kayak tadi dabbess contohnya kayak bahasa-bahasa bule yang memang gak ada dimana-mana cuma gue doang ya tau iya gue tau ini tanpa lo sebut karena ini udah familiar banget dari gue jaman kecil mungkin ibu bapak gue cuma bisa beliin donat merek ini dan King Donut ini donat idola para masyarakat bener gak sih? gitu iya kan? dan donat yang masih bertahan sampe sekarang gue salut banget dan keren banget dan donat ini pun bisa mempertahankan cita rasanya sampe sekarang tidak berubah sedikitpun tidak hilang ciri khasnya sedikitpun jadi siapapun yang udah makan ini dari kecil pasti tau donat ini tuh seperti apa cukup lama loh dari zamannya Doraemon pertama bukan? bisa, bisa iya kan? bisa dan gue tuh bingung maksudnya kok jarang-jarang suatu perusahaan bisa mempertahankan cita rasanya dengan baik hebat hebat dia tidak merubahnya sedikitpun oh iya dong iya dahalu dong dahalu jadi dari wanginya bener gak sih? dari rasanya, aromanya, kelembutannya, coklat diatasnya jadi kita tuh udah tau dan udah paham makanya tadi gue kasih nilai 7,5 tapi karena memang buat menurut selera gue gue kalo makan ini cukup 3 kali suap juga sudah cukup karena tapi banyak varian yang gue suka di Dunkin Donut adalah donat yang meses kacang dan juga meses yang warna hijau itu enak banget yang meses mint itu gue suka banget Dunkin Donutnya tapi mungkin kalo coklat gue agak kurang oke next dan ini tanpa lu sebut gue juga tau gue inget banget dulu artis-artis yang pertama kali ngenalin Donut ini pake nama gitu misalnya kayak artis ini, Donut ini, artis ini, Donut ini ini Jeko is it true? yes dan untuk sekarang, untuk saat ini Donut yang paling gue suka dan paling masuk di lidah gue dan menurut selera gue paling oke menurut ini selera gue nih ya menurut gue paling yummy Jeko karena apa? gue suka pertama adalah kelembutannya bener gak? iya cuma kalo sekarang gue bingung kalo gue makan Donut ini sehari aja besoknya Donut ini udah bisa berubah jadi keras gak kayak dulu pertama-tama gue beli gitu guys, jadi gue jadi gue bingung jadi kalo makan Donut ini, sehari itu juga harus habis karena kalo gak besoknya udah mulai rotinya ini udah lumayan agak keras gak kayak dulu awal-awal brand ini keluar masih lembek ya masih lembut sampe tiga hari, empat hari masih lembut tapi kalo sekarang gak sehari juga harus dihabisin tapi kalo hari pertama masih oke masih lembut banget ketahuan banget tiket kelembutannya dan makan Donut ini tuh gak ibarat oh gue udah ketemu nih bahasa Inggris yang gak pernah ketemu ada dimana-mana cuma ada dua-duanya perhatikan nih yang hari ini gue catat di kamus lo ini bahasa Inggris yang jarang banget orang keluar ini nyelap tau ya? ibu tau ya? nyelap ya? pas Inggris kuno aja iya itu itu none Belanda-Belanda jaman dulu bule-bule ih gak bukan dong beda ini bener-bener bule banget kalo udah tau gue makan ini nyelap nih wah itu bule banget udah itu bule banget kalo lo belum tau nyelap lo berarti bukan bule oh gitu bule potan lo berarti nih gue bisa makan Donut ini 3 Donut 4 Donut karena gue gak nyelap gitu maksudnya gue gak gue gak ngerasa cek kemanisan atau ee kenyang atau gimana karena Donut ini memang enak banget dikonsumsi 2 3 ya sebenernya kalo yang kalo misalnya gue lagi gak diet atau gimana gue bisa habisin ini oke guys makanya kenapa gue kasih nilai berapa Dan? 9 9 karena menurut selera gue ini oke oke guys itu dia podcast review gue hari ini buat kalian semua yang pengen gue nge-pod view apalagi kalian bisa tulis di komen komen-komen di channel youtube kisutv dan inget ya ayo bikin kisutv secepat mungkin 2 juta subscriber dan banyakin komen kalian banyakin like kalian banyakin sharenya dari kalian buat kisutv tag ke gue juga tag ke kisutv juga nanti kita akan repost dan kita akan lihat siapa yang paling banyak banget nonton kisutv dan sering banget nge-review dan sering banget bunyiin lonceng terus juga sering banget nge-like dan sering banget kasih komentar inget gue akan bagi-bagi hadiah 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang kalo kisutv udah 2 juta subscriber ayo bikin kisutv menjadi 2 juta subscriber akan banyak hadiah yang akan gue kasih buat kalian semua oke? kalo gitu jangan lupa like, share, comment, and subscribe terus channel youtube-nya kisutv guys mulai dari sekarang oke? sampai ketemu lagi di podview berikutnya kisutnya kisutv bye lihat saksikan terus ya kisut ya jangan lupa subscribe, email, dan share, dan lonceng tadaaa kisut muah